Sampai jumpa di video selanjutnya. Kemajuan lahir batin, mari kita bertanya. Apakah Gorontalo Utara hari ini telah mencerminkan cita luhur perjuangan dalam resolusi 1966 dan resolusi Pantura 2006? Apakah dampak kemajuan itu memenuhi rasa keadilan ataukah hanya untuk segelintir orang? Apakah mentalitas kita benar-benar membangun Gorontalo Utara ataukah masih sebatas membangun di Gorontalo Utara? Semua itu tugas dan tantangan kita. 10 tahun memang masih belia, namun kita harus kerja cerdas dan cepat. Transfer dana pusat yang selama ini menjadi andalan, mestinya ditopang oleh kecerdasan, kecepatan, dan keberanian mengelola potensi secara berimpah. Jangan biarkan keunggulan posisioning kita sebagai daerah satelit di Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah menjadi anugerah Tuhan yang membahas. Selamat ulang tahun Gorontalo Utara ke-10. Terima kasih pada pemerintah daerah dan selamat untuk rakyat Gorontalo Utara. Saya Torik Mudanga, The Inspiring Leader, Radaban Gorontalo 2050.